Halo guys, hari ini kita olahraga kelas 1 Olahraga tentang gerak, lokomotor, jalan, lompat, dan lari Seru ya ngajak di kelas 1 Itu anak-anak kami Sekarang jam 8.30 Masih jam pertama ya guys Halo dulu Seru ya ngajak kelas 1 Oke guys ini lanjut kita langsung praktek sama anak-anak ya Nah ini tadi pemanasannya gak saya video ya guys Karena udah ngajak kelas 1 tau kan susah megang AP Ini aja tadi lama baru bisa ngambil videonya ya guys Nah ini anak-anak sekarang lagi praktek jalan Terus lompat lalu lalu jik-jik ya guys Nah teman-teman beginilah kalau kita guru olahraga ya Mainannya di lapangan terus Dan seperti ini juga kondisi saat kita mengajar di kelas 1 ya guys Nah bagaimana teman-teman yang satu profesi yang ngajar di kelas 1 Ini kan tahunan jalan baru jadi masih berjalan 2 bulan Jadi harus ekstra banget ya guys Untuk anak-anak kita khusus untuk kelas 1 Karena dia kan masih dalam pembentukan karakter Jadi kalau di lapangan harus ekstra banget kerjanya Ya baik teriakan Terus fisik kita juga harus ekstra banget Karena mereka juga lari-lari Terus minum sana ini gitu ya guys Jadi tetap semangat ya teman-teman yang satu profesi Khususnya yang ngajar di kelas 1 Tapi semangat guys Saya senang ngajar di kelas 1 nih Karena kita dibikin ketawa terus Dibikin happy terus Ya terkadang ada sih yang membuat kita kesel Namanya juga ini ya Ngajar gitu Nggak selamanya kita harus senang terus Kadang mood kita juga kurang baik gitu kan Nah lanjut ya guys Ini anak-anak satu persatu dia maju ke depan Mempraktekan gerakan lokomotor ya guys Jadi tadi udah saya praktekan Mereka lagi yang tinggal mempraktekan ya guys Nah Alhamdulillah untuk tahun ini Kelas 1 nya baik-baik dan pintar ya guys Cepat menangkapnya Apa yang kita bilang Apa yang kita lakukan Ambil kita praktekan Mereka cepat menangkapnya ya guys Alhamdulillah Tersyukur banget ya Nah ini masih jam pertama ya guys Saya tuh ngajar di kelas 1 Untuk hari ini tuh hari Kamis Jadi full 6 jam tuh di kelas 1 semuanya Jadi kalau udah hari Kamis sama Jumat Itu memang ekstra banget Tenaga memang dikuras banget ya guys Karena kan kelas 1 tau Apalagi kalau di dalam Kita lagi materi Kita menjelaskan Kita praktekan Nah mereka ngikut Nah itu udah Ribut kali di kelas ya guys Tapi ya nggak apa-apa Namanya juga guru olahraga ya Kita harus happy dan semangat Karena dengan olahraga Kita menjadi sehat Ya guys Nah teman-teman Ini saya olahraganya di lapangan Sekolah gedung lama ya Kalau biasanya di kelas 2 dan 4 itu Saya di gedung sebelah Tapi ini karena Partner saya itu nggak di lapangan Jadi saya pakai lapangannya ya guys Gini ya Tapi anak-anak ini disuruh jalan Yang pertama Tapi mereka malah lari Ya begitulah Ini udah teriakan-teriakan ya guys Kadang dia Menganggung Kadang dia nggak lihat temannya Contohnya seperti ini Nah ini dia lari Padahal Saya suruh untuk pertama itu Jalan Lompat Baru lari zigzag ya guys Nah itu termasuk gerak lokomotor Ya banyak sekali Variasi gerak lokomotornya ya guys Salah satunya yang saya praktekkan sekarang ini Oke teman-teman Bagi teman-teman Satu profesi Jika ada yang Kurang Ataupun ada yang Mau disampaikan saran-saran Mohon di komen di bawah ya guys Karena Saya juga masih tahap pembelajaran Ya Mana tahu ada teman-teman Yang ada Ilmu baru Mohon di share ya Kita sharing sama-sama Oke teman-teman Jangan ini ya Karena wali murid juga Ada yang lewat Biasalah wali murid ini Dia Ngantar bekal anaknya Kadang ada yang mau diantar Gitu ya guys Jadi maklum Kalau video saya itu Ada wali murid yang lewat Oke lanjut guys Ini anak-anak masih semangat kali Untuk olahraga Padahal saya udah bilang Masih kuat Udah capek Dia bilang Lanjut bun Lanjut bun Belum bun Belum bun Pokoknya semangat kali teman-teman Jadi Dengan anak-anak semangat Saya lebih semangat guys Padahal cuacanya panas ya Pokoknya kalau untuk olahraga ya Gitu lah Panas Panas lah Ini masih jam pertama Jadi masih lumayan Nanti kalau udah jam 10 Sampai jam 12 Wow Luar biasa Itu harus ekstra banget Di samping itu Anak-anaknya juga kepanasan Saya juga kepanasan Kalau saya mah udah biasa gitu kan Tapi anak-anak ini Kasihan Kalau di jam Terakhir Tapi mau gimana Emang waktunya seperti itu ya guys Kita gak bisa pula mengubah Kalau gak dipraktekan di jam itu Takutnya dia ketinggalan Dan gak bisa praktek Malahan dia iri nanti Karena dia lihat kelas lain Itu praktek Mereka merontak Bunda Kelapangan bunda Kelapangan bunda Saya pasti seperti itu Saya pasti akan diserang ya Sama anak-anak seperti itu Karena pengalaman yang sudah-sudah Seperti itu ya guys Oke guys Udah di akhir video ya Assalamualaikum Selamat menikmati